Akhir-akhir ini kita melihat bahwa pandemi sudah semakin meredah dan bisnis sudah kembali bangkit di berbagai industri. Sekarang banyak perusahaan dan juga pemain industri fokus pada menciptakan pertumbuhan untuk mengejar ketertinggalan yang mereka rasakan selama pandemi. Ada yang bahkan sudah lebih bagus pertumbuhannya dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi. Bagaimana seharusnya kita tumbuh? Di episode kali ini saya akan membahas tentang teknik-teknik atau model-model strategi pertumbuhan yang bisa digunakan oleh perusahaan. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Di episode kali ini saya akan membahas tentang Growth Strategy. Ini adalah model-model yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk bertumbuh, untuk mencapai target pertumbuhannya. Dan seperti kita tahu, tahun 2022 ini adalah kesempatan untuk banyak brand untuk mengejar ketertinggalannya dalam sisi pertumbuhan. Dan tentunya kita akan menantikan adanya tahun politik yang akan semakin kencang mendekati ke tahun pemilu, yaitu tahun 2024. Karena itu banyak perusahaan yang memang mentargetkan pertumbuhan itu harus terjadi. Saat ini juga tidak ingin menunggu terjadinya tahun politik yang penuh ketidakpastian. Ada lima model pertumbuhan yang saya coba rangkum dalam episode kali ini. Growth Model yang pertama atau pilihan yang pertama adalah pilihan yang saya sebut sebagai Fixed Inefficiencies atau perbaiki ketidak efisienan. Ini adalah model pertama yang kita sebut sebagai Optimized Ops atau Operation yang lebih optimal. Apa yang melandasi butuhnya pertumbuhan dari Operation yang lebih optimal? Biasanya perusahaan-perusahaan yang menjalankan model pertumbuhan ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami tiga masalah besar. Yang pertama adalah seringkali anggaran mereka tidak dikelola dengan baik. Banyak aktivitas-aktivitas pemasaran mereka tidak tepat sasaran. Penganggarannya tidak dilakukan dengan baik. Dan kalau ditanya, kenapa menganggarkan untuk aktivitas A, B, dan C? Oke, seringkali jawabannya sesederhana karena tahun lalu juga sudah dibajetkan seperti itu. Jadi kita mengikuti saja tahun ini juga sama. Tanpa banyak perusahaan atau manajernya mengetahui alasan kenapa aktivitas tersebut bisa efektif atau tidak efektif. Dan seringkali organisasi juga memiliki produktivitas yang rendah. Dan akhirnya outputnya yang biasa dinilai dari sales dan revenue menjadi tidak maksimal. Dan seringkali juga muncul konflik internal yang membatasi ruang gerak dari organisasi. Saya membahas di salah satu episode analisis tentang internal konflik yang sering terjadi yang menyebabkan aktivitas marketing menjadi gagal. Tiga aktivitas atau tiga masalah ini seringkali terjadi di banyak organisasi. Dan ketika kita masih struggling dengan adanya pandemi, kita wajib untuk menghilangkan berbagai masalah ini. Kalau dulu ketika kondisi ekonomi sedang bagus-bagusnya, tidak efisien sedikit, ada masalah sedikit, konflik internal, produktivitas juga rendah, penganggaran asal-asalan, itu kita mungkin masih bisa survive dengan hasil bisnis yang bagus. Tapi ketika pandemi, perusahaan dipaksa untuk lebih disiplin. Penganggarannya nggak bisa asal-asalan. Sekarang harus dipertimbangkan matang karena banyak perusahaan melakukan cost-cutting. Produktivitas juga harus meningkat dengan jumlah orang yang sama atau bahkan lebih sedikit harus memiliki hasil yang jauh lebih besar. Dan kita pun juga dipaksa untuk bisa bekerja baik dari rumah maupun dari kantor dan menyelesaikan berbagai konflik internal kita. Meng-alignkan berbagai KPI yang seringkali kontradiktif di dalam organisasi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah ini? Di model yang pertama ini, ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan perbaikan anggaran. Biasanya kita lakukan dengan merealokasikan berbagai posting anggaran yang tidak efektif di tahun sebelumnya kepada posting-posting yang lebih efektif. Yang kedua adalah perlunya continuous improvement. Perbaikan terus-menerus di berbagai aktivitas kunci dari organisasi. Terutama di proses bisnis yang core. Yang memang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, kita juga perlu menghilangkan konflik-konflik internal dengan cara meng-alignkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Ketika berbagai elemen di organisasi saling ada konflik antara marketing dan sales, antara marketing dan finance, maka yang bisa kita lakukan adalah mencari jalan tengah, yaitu melihat pada apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh konsumen. Yang saya sebut sebagai customer journey alignment. Sehingga seluruh elemen organisasi, orang marketing, sales, orang HR, orang finance, semuanya harus mengikuti dan mengelainkan diri dengan apa yang memang menjadi customer journey yang di-prefer oleh pelanggan. Ini adalah model yang pertama. Model yang kedua adalah yang saya sebut sebagai focus amplification. Yang biasanya mantra-nya adalah cover broadly but dive deep. Artinya kita memang menjangkau banyak segmen, tetapi kita fokus pada kekhususan atau diferensiasi kunci yang kita miliki. Dan inilah focus amplification. Kita mencoba tumbuh, tapi secara kontradiktif kita lebih fokus. Dan inilah yang pendekatan menurut saya salah satu pendekatan growth yang paling menarik. Kenapa begitu? Karena biasanya ketika kita ingin tumbuh, yang kita lakukan adalah melakukan lebih banyak hal, melakukan lebih banyak aktivitas, meluncurkan lebih banyak produk, masuk ke berbagai market, dan melakukan lebih banyak hal apapun yang bisa kita lakukan supaya pendapatan kita bisa meningkat. Tapi sebetulnya menurut model ini, kita bisa tumbuh justru kalau kita fokus pada apa yang memang kita hebat untuk lakukan. Dan kita buang jauh-jauh aktivitas-aktivitas atau segmen-segmen pasar yang sebetulnya justru malah menjadi distracting untuk kita. Bagaimana cara kerja model ini? Biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan model ini mengalami tiga permasalahan. Yang pertama adalah mereka seringkali memiliki pasar yang memang sempit. Pasarnya memang niche. Dan sulit untuk bisa mencari pasar-pasar baru yang mirip dengan pasar yang saat ini mereka bermain. Selain itu mereka juga memiliki kemampuan atau deep expertise yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain di kategori yang sama. Dan mereka biasanya memiliki produk yang memang flagship. Flagship produk biasanya berkontribusi lebih dari 60-70% dari total pendapatan mereka. Jadi ada satu produk kunci yang memang menjadi produk andalan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan punya produk andalan yang kontribusinya besar sekali, ekspertis mereka sangat mendalam di satu kategori industri, tetapi pasarnya sempit, biasanya mereka bisa lebih baik tumbuh kalau mereka melakukan fokus amplification. Apa yang dilakukan di model kedua ini? Yang pertama adalah cari peluang-peluang yang high value. Kalau kita tidak bisa masuk ke banyak pasar, kita cari pasar yang paling besar. Ketika kita tidak bisa bermain di berbagai segmen pelanggan, kita cari segmen pelanggan yang paling menguntungkan atau profitable. Kalau produk kita cuma punya satu, maka fokuslah di produk itu menjadi yang terbaik untuk produk itu dibandingkan dengan kompetitor terdekatnya. Perkuat diferensiasi kita pastikan bahwa ekspertis kita tidak bisa tersusul oleh pesaing terdekat kita. Dan tidak hanya itu, kita juga harus bisa berani mengurangi portfolio produk kita yang tidak banyak memberikan kontribusi. Jadi kita potong-potong atau kita simplifikasi portfolio dari produk kita yang menurut kita tidak akan memiliki peluang untuk tumbuh di masa depan. Jadi betul-betul fokusnya adalah less is more. Artinya melakukan lebih sedikit hal, fokus pada hanya sedikit produk, tetapi kita tumbuh dan berkembang di platform yang sempit tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai model yang kedua. Model yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai adjacent expansion atau ekspansi ke pasar terdekat. Biasanya pendekatan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya pasar yang jelas dan kemudian banyak pasar berdekatan yang tinggal sedikit lagi bisa mereka raih dengan hanya melakukan modifikasi-modifikasi kecil terhadap aktivitas dan produk yang mereka jual. Seperti apa model yang ketiga ini? Biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki satu market yang underserved, artinya marketnya itu seringkali banyak yang belum bisa dilayani saat ini karena keterbatasan dari jangkauan mereka. Seperti misalnya industri telekomunikasi di mana di Indonesia Trimur banyak orang yang masih belum memiliki akses internet secepat dengan orang-orang di Indonesia bagian barat. Dan mereka juga seringkali memiliki loyal customer base atau pelanggan yang loyal sehingga mereka bisa menawarkan produk-produk lain kepada pelanggan tersebut. Atau mereka memiliki yang ketiga adalah value chain yang panjang di mana mereka tinggal masuk saja ke value chain tersebut masuk ke berbagai industri-industri terkait yang berkaitan dengan core industry mereka. Biasanya apa yang dilakukan di model yang ketiga ini? Yang pertama adalah paling gampang ekspansi secara geografis. Masuk ke pasar-pasar lain melebarkan sayap masuk ke pasar-pasar yang sebelumnya belum kita masuki. Yang kedua adalah line dan brand extension di mana kita bisa meluncurkan produk baru atau memperlebar jangkauan dari brand yang kita miliki ke pasar-pasar yang lebih luas. Atau kita bisa melakukan vertical integration masuk ke segmen-segmen dari value chain kita yang sambung menyambung dengan core value chain kita saat ini. Saya ingin memberikan contoh untuk model yang ketiga. Seperti kita tahu Run saat ini memiliki fondasi bisnis yang melandaskan diri pada entertainment atau lebih tepatnya family entertainment dan basisnya adalah lewat social media channel yang sangat kuat mereka kuasai. Tapi ketika mereka mulai masuk ke team park, zoo, mulai masuk pada segmen-segmen retail, food and beverage, dan lain-lain. Ini adalah kategori-kategori yang tidak familiar untuk mereka tetapi memiliki kedekatan karena sama-sama mentarget segmen family yang memiliki loyalitas besar kepada brand ini dan kemudian segmen-segmen ini juga terkait dengan segmen-segmen entertainment. Inilah yang disebut sebagai adjacent expansion. Ekspansi yang kelihatannya jauh tetapi sangat dekat karena ada hubungannya dengan kekuatan yang mereka miliki yaitu kekuatan dari sisi merek di segmen keluarga. Model yang keempat adalah model yang paling populer yang kita sebut sebagai portfolio diversification atau diversifikasi dari portfolio produk. Masuk ke bisnis-bisnis yang baru. Ini biasanya bisnis-bisnis yang tidak ada kaitannya dengan bisnis yang saat ini digeluti. Makanya disebut diversifikasi. Karena sangat jauh jaraknya tidak ada kedekatan sama sekali dan tidak ada sinergi dengan bisnis yang saat ini digeluti. Ini sering sekali disebut sebagai placing bets atau bertaruh pada sektor-sektor yang memang jauh kaitannya dengan segmen-segmen kita saat ini. Ketika kita ingin masuk ke pendekatan model yang keempat ini kita memiliki tiga syarat. Yang pertama harus punya operational excellence. Harus punya holding secara korporat yang kuat. dan harus memiliki resources yang kuat. Kalau tiga hal ini tidak dimiliki maka kita akan punya problem. Salah satu contoh paling bagus di Indonesia saat ini yang tumbuh berdasarkan model ini adalah perusahaan Astra International. Astra International seperti kita tahu memiliki tujuh lini bisnis. Ada otomotif, financial services, sampai dengan pertambangan, sampai dengan properti. Tujuh lini bisnis mereka ini sebetulnya tidak terkait satu sama lain secara erat. Kecuali mungkin antara sektor pembiayaan dengan sektor otomotif di mana mereka memiliki pembiayaan kendaraan bermotor. Tapi banyak sektor yang mereka sebetulnya tidak beririsan secara berdekatan. Kenapa mereka bisa tumbuh dengan begitu banyak hal yang dilakukan secara sekaligus? Mereka punya yang pertama adalah operational excellence. Disiplin yang mereka miliki dalam meran operation mereka sudah sangat terkenal di dunia bisnis. Mereka masuk ke kategori atau sektor manapun biasanya selalu berhasil. Karena SOP-nya sangat jelas, prosedurnya sangat jelas, proses bisnisnya biasanya sangat jelas didefinisikan dari awal mereka berdiri. Selain itu, holding mereka sangat kuat. Mereka bisa mengatur berbagai anak perusahaan dan juga cucu perusahaan yang lini bisnisnya berbeda-beda secara strong. Dan tidak hanya itu, mereka juga memiliki karyawan yang sangat banyak sehingga memiliki resources yang mampu untuk memanage semua ini dengan baik. Mereka juga merupakan perusahaan yang sangat profitable, salah satu yang market capitalization-nya sangat baik, yang bersumber dari profitabilitas mereka yang sangat tinggi. Ini merupakan resources yang membuat mereka bisa mengeksekusi adanya portfolio diversification yang sangat luas. Apa kunci suksesnya? Ada tiga hal. Yang pertama, performance management. Mengelola kinerja di lini bisnis yang berbeda-beda tidak mudah. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka ini adalah model yang tepat untuk Anda. Ketika kita punya perusahaan yang banyak di lini bisnis yang berbeda, biasanya gaya kerjanya beda, budayanya berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan integrasi budaya. Budaya perusahaan harus bisa align satu sama lain meskipun industri-nya berbeda jauh, meskipun cara kerja orang-orangnya berbeda jauh. Dan terakhir adalah butuh ada leadership engine. Bayangkan kalau kita ingin diversifikasi ke industri yang sangat berbeda. Kalau kita tidak punya orang-orang yang mumpuni untuk kita jadikan leader di masing-masing anak perusahaan tersebut, maka kita akan kesulitan. Misalnya, resources kita terbatas, saya punya 10 orang andalan, kemudian saya ingin masuk ke sektor bisnis yang ke-11, saya harus memutar otak bagaimana caranya memindahkan satu dari 10 orang yang sudah establish posisinya untuk mengelola bisnis yang ke-11. Dan bagaimana dengan perusahaan yang ditinggalkannya. Tapi apabila kita punya leadership engine, maka kita bisa mencetak leader-leader baru dari bawah untuk akhirnya diberikan tanggung jawab lebih memimpin lini bisnis yang baru. Yang kelima, model-kelima, model yang terakhir adalah model yang juga sangat populer, dipopulerkan oleh tech industry atau perusahaan-perusahaan teknologi, yang saya sebut sebagai agile hacking. Mungkin banyak dari orang di dunia bisnis sudah familiar dengan istilah growth hacking, yang dipopulerkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi, terutama perusahaan software dan tech startup. dimana mereka dengan cepat mengeksplore trend dan memanfaatkan trend itu mengkaitkannya dengan produk yang mereka miliki, produk teknologi yang mereka miliki dan dengan cepat tumbuh dan dengan lincah mencoba mencari terus segmen-segmen baru yang mereka bisa masuki dan bisa layani dengan produk teknologi mereka tersebut. Biasanya, pemain-pemain di kategori ini memiliki life cycle yang pendek. aplikasi harus terus di renew setiap saat, di update untuk mengikuti perubahan selera dari pasar yang berubah-berubah. User interface harus berubah-berubah, user experience harus dikembangkan terus-menerus. Selain itu, mereka memiliki produk platform yang fleksibel. Artinya, ada base application atau base software yang biasa mereka gunakan dan ketika meluncurkan produk baru biasanya tinggal di clone saja dan dimodifikasi secara berbeda. Inilah yang disebut sebagai flexible product platform. Yang ketiga, mereka juga memiliki fast time to market. Karena trennya berubah-berubah dan life cycle-nya pendek, maka kalau tidak cepat diluncurkan produk itu, maka akan ketinggalan zaman. Karena itu, mereka dengan cepat mengidentifikasi tren, membuat produk, dan kemudian meluncurkannya ke pasar dalam waktu yang singkat. Inilah tiga karakteristik dari perusahaan-perusahaan yang biasa menggunakan model kelima. dan ada tiga hal, tiga strategi yang biasa digunakan. Yang pertama adalah CX Innovation, Customer Experience Innovation. Customer Experience Innovation artinya ketika banyak perusahaan-perusahaan non-teknologi berfokus pada produk fisik. Perusahaan-perusahaan teknologi biasanya berfokus pada produk digital atau virtual. ketika berbicara produk digital dan virtual, Customer Experience itu menjadi penting. Karena produknya tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi bisa dirasakan melalui Customer Experience atau Customer Journey. Inovasi di Customer Experience inilah yang menjadi fokus dari perusahaan-perusahaan yang melakukan model yang kelima. Yang kedua adalah adanya customization dan personalization. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan teknologi itu produknya kelihatannya sama saja, tapi ketika saya yang menggunakan dengan teman saya menggunakan akan ada customization atau experience yang berbeda. Kadang-kadang rekomendasi dari produk yang disampaikan saya beda dengan rekomendasi yang diberikan pada teman saya. Ada customization dan personalization yang memang sangat custom untuk orang per orang. Yang ketiga adalah perlunya continuous experimentation. Mereka tidak bisa menunggu produk jadi dulu baru diluncurkan ke pasar. Biasanya dieksperimenkan saja. Dilakukan perubahan-perubahan kecil, diluncurkan, dites di pasar. Dilakukan lagi perubahan kemudian diluncurkan secara cepat ke pasar dilihat respon pasar seperti apa. Akhirnya mereka menemukan produk yang mendekati sempurna setiap saat mereka melakukan iterasi dari continuous improvement ini. Inilah pendekatan model yang kelima. Ada lima model yang saya jelaskan dalam episode kali ini. Anda tinggal pilih saja karakteristik Anda atau perusahaan Anda kira-kira lebih cocok menggunakan pendekatan yang mana. apakah pendekatan di mana Anda harus mulai dengan membereskan ketidak efisienan dalam organisasi Anda atau apakah Anda harus fokus dan tidak perlu ekspansi besar-besaran tapi fokus hanya pada core strength Anda dan kemudian tumbuh di situ. Atau apakah Anda lebih tepat untuk ekspansi kemana-mana ke segmen-segmen yang berdekatan atau bahkan tumbuh ke segmen-segmen yang berjauhan atau yang terakhir adalah dengan cepat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk-produk yang agile. Inilah lima model yang bisa Anda pilih untuk tumbuh di tahun 2022 dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis tolong subscribe like dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis silakan tanyakan di kolom komentar. selamat menikmati.